Selamat siang, kita berjumpa kembali pada kuliah online, mata kuliah pemodelan teknik kimia. Kita langsung saja ke pembahasan, kali ini kita membahas mengenai pemodelan suatu campuran langsung ke contoh, ada sebuah tanki berisi 150 liter larutan 10% alkohol dalam air. Kemudian larutan kedua yang terdiri dari 50% alkohol ditambahkan ke dalam tanki dengan laju penuangan sebesar 15 liter per menit dan dalam hal ini, tanki mengalami pengadukan secara sempurna atau well mixing. Secara bersamaan, tanki juga mengalami pengosongan di bawahnya. Ini yang laju alir sebesar 15 liter per menit. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, ini yang namsumsi bahwa larutan diaduk secara sempurna seperti di atas, berapa banyak jumlah alkohol yang akan berada di dalam tanki setelah waktu 10 menit. Ilustrasinya, ini bukan 4 liter ya, tapi 15. 15 liter per menit. Jadi, model pengadukan ban kimia seperti ini, ada suatu tanki. Kemudian di sini ada volumenya 150 liter. Kemudian alkoholnya ada 10%, 150 liter, tapi alkoholnya 10%. Jadi, kira-kira alkoholnya 15 liter. Kemudian ini dimasukkan pelarutan 50% alkohol. Lalu, pelarutan 50% alkohol. Kemudian laju 15 liter per menit. Namun secara bersamaan, di sini juga akan keluar laju alirnya 15 liter per menit juga. Ini masuk, dan ini juga keluar. Tapi yang dimasukkan adalah 50% pelarutan alkohol. Nah, setelah 10 menit, berapa alkohol yang berada di dalam tanki? Nah, kemudian bisa kita selesaikan. Misalkan ini ada E, yaitu masa alkohol dalam tanki setiap waktu. Bila kita gunakan variabel E sebagai jumlah volume alkohol dalam tanki di setiap saat, T, sedangkan Ki, In, dan Ki, Out adalah laju alir larutan campuran alkohol air yang masuk dan yang keluar dalam liter per menit. Kemudian dengan menggunakan variabel sebagai representasi proses pengadukan dalam tanki, yaitu I, itu adalah volume alkohol yang berada di dalam tanki 150 liter setiap saatnya. Kemudian, Y per 150 adalah konsentrasi dinamik alkohol yang berada di dalam tanki. Kemudian Ki, In atau debit masuk 15 liter per menit. Sedangkan Ki, Out juga sama 15 liter per menit. Kemudian konsentrasi In yang masuk 50% konsentrasi alkohol yang memasuki tanki. Jadi 50% lajuannya 15 liter. Sehingga konsentrasi saat keluar di sini adalah Y per 150 dibagi Ki, In, ditambah Ki, In, Min, Ki, Out. Atau Y sama dengan 150. Yaitu adalah konsentrasi alkohol yang keluar tanki. Jadi sama dengan yang berada di sini, yang berada dalam tanki yang konsentrasi dinamik. Seperti itu. Sehingga dapat disusun rata masa alkohol dalam tanki pencampuran seperti pihak pas. Seperti berikut. Laju akumulasi alkohol sama dengan laju alkohol masuk dikurangi laju alkohol keluar. Keluar. Atau Ki, In kali, Sin dikurangi Ki, Out kali, Si, Out. Yang masuk dikurangi dengan yang keluar. Atau dalam bentuk persamaan. Deverensalnya di Y per di T itu sebagai akumulasi alkoholnya. Kemudian yang alkohol masuk, Ki-nya 15 konsentrasinya 50 per 100. Seperti yang dikurangi yang keluar, yaitu 15 liter per menit. Kemudian konsentrasi keluarnya adalah Y per 150. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi 7,5 min Y per 10. Jadi ini tadi yang laju alir alkohol masuk, yang ini adalah laju alir alkohol keluar. Nah, dari proses ini sebenarnya sudah bisa kita kerjakan dengan menggunakan analisa numerik untuk diferensial pada programnya. Oke, nanti saudara bisa dicoba. Nah, namun di sini bisa diselesaikan secara analitik. Dalam persamaan diferensial seperti di atas, jumlah alkohol yang memasuki reaktor yang awalnya berisi 50 persen alkohol Kemudian dapat juga ditulis menjadi ini, Y aksen plus P, T, Y sama dengan G, T. Jika P, T dan G, T masing-masing berubah konstan, tak bukan nol, maka persamaan dapat ditulis Y aksen plus A, Y sama dengan B. A tidak sama dengan nol. Untuk persamaan derajaran selinial seperti di atas, dengan menggunakan metode faktor integrasi, langkah pencarian solusinya adalah sebagai berikut. B, T sama dengan A, T sama dengan 1 per 10, sedangkan G, Tnya sama dengan B, sama dengan 7,5. Dan nilai faktor integrasinya adalah Mu sama dengan eksponen integral A, D, T sama dengan E pangkat T. Maka bentuk solusi umumnya dari persamaan diferensial yang dimaksud adalah seperti ini. Sehingga akan dipulai persamaan Y sama dengan B per A plus C kali eksponen minus AP sama dengan 7,5 per 10 plus C eksponen minus AP sama dengan 75 plus C eksponen per 10B. Karena rega pada Y sama dengan 10% kali 150 sama dengan 15, pada saat awal, saat T0-nya itu harga awalnya J-nya 15, maka dipulai harga C sama dengan minus 60. Sehingga bentuk solusi khusus dari persamaan diferensial di atas adalah Y sama dengan 75 minus 60 kali eksponen per 10B. yang kemudian karena ini ditandakan pada menit ke-10, maka ini 10 dapat dimasukkan ke sini, sehingga ketemunya adalah 52,93. ini penyelesaikan secara analitis. Nah, sebetulnya diselesaikan secara numerik dari sini tapi sudah bisa. Nah, dari ini. Jadi, jadi Y per BP sama dengan 7,5 min Y per 10. Nah, ini sudah bisa diselesaikan secara numerik dengan menggunakan persamaan diferensial biasa dengan cara numerik. dengan runga kota juga bisa, dengan eksplisit maupun implisit, ini bisa. Walaupun hasilnya nanti mungkin berbeda dengan yang ini. Nah, ini. Namun demikian, bisa saudara selesaikan dengan menggunakan MATLAB. Ya, jika bisa menggunakan MATLAB, itu hasilnya persis ini seperti ini. Oke, jadi ini adalah contoh pemodelan untuk model pengadukan bahan kimia. Pemodelan, terus sebetulnya kita membuat model dari kasus yang berupa kalimat matematika seperti ini. Oke, saya kira cukup. Pemanggara ini bisa nanti kita lanjutkan session berikutnya. Semoga Anda paham. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.